Beribuan kader muslimat Kota Tasikmalaya berbagi kebahagiaan pada gelaran Parade Perempuan Aswaja dengan tema Duta Someah 2023. Tempat tersebut diambil lantaran para kader harus selalu memberikan nilai dan kesan positif di masyarakat, dengan selalu memberikan kebahagiaan dan senyuman. Para kader muslimat NU Kota Tasikmalaya mengikuti kegiatan Parade Perempuan Aswaja dengan tema Duta Someah 2023 yang dilaksanakan di salah satu mal di Kota Tasikmalaya minggu pagi. Para kader yang menggunakan kebahagiaan bernuansa hijau membuat suasana meriah dengan sejumlah penampilan dari setiap kecamatan. Ketua PC Muslimat Kota Tasikmalaya Iis Nur Hayati menuturkan tema Duta Someah berarti setiap kader muslimat meski di usia senja yaitu 40 tahun ke atas harus bisa memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Minimal dengan selalu bahagia dan tersenyum karena hal tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi sekitar. Iis menegaskan kader yang hadir dalam kegiatan tersebut lebih kurang 1.500 orang yang menandakan bahwa muslimat selalu antusias untuk mengikuti berbagai kegiatan. Di usia akhir senjanya ini bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain itu adalah merupakan sodakoh. Dengan minimal dengan senyuman. Dimanapun muslimat Tadatulama harus selalu bahagia dengan senyuman. Antusias peserta ini begitu sangat semangat sekali yang sehingga dari 10 anak cabang ini bisa tampil dengan baik. Walaupun dengan penuh kehebohan tidak terlepas dari masalah baik, tidak terlepas dari masalah salah dan benarnya tetap semuanya adalah happy. Sehingga yang hadir di sini adalah 1.500. Iis berharap kader muslimat bisa lebih baik ke depannya. Meski tak lagi muda, namun semangat tak pernah menua. Harapannya muslimat bisa menjadi warna dan inspirasi bagi perempuan di kota Tasik Malaya.